Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi pada pertemuan kedua kimia lanjut bagian kimia analitik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengambilan dan persiapan sampel. Ketika kita melakukan pengujian, tidak semua sampel bisa langsung kita aplikasikan pada proses pengujian. Katakan saja misalnya sampel kalian ikan hiu yang besar banget, ikan paus yang besar banget, air di danau, air, laut, seperti itu ya. Lantas bagaimana kita bisa mengambil sampel yang mewakili sampel secara keseluruhan. Nah, jadi tahapan untuk menganalisis kuantitatif, itu yang pertama kita seleksi sampel, lalu pengukuran sampel, pelarutan sampel, perlakuan tahap awal pada sampel, pemisahan sampel senyawa yang kita ingin ukur, seperti itu ya. Lalu pengukuran konstituen yang diinginkan, lalu pengalisan data dan pelaporan. Nah, pada saat mengambil sampel, kita harus melakukan sampling, sampling yang mewakili sampel kita secara keseluruhan. Lalu kita memisahkan senyawa-senyawa pengganggu, supaya yang kita ukur itu lebih akurat, dengan cara pemisahan dan ekstraksi. Untuk kita mengambil sampel, yang perlu kita cek pertama, itu adalah homogenitas sampel. Apakah sampel yang tadi sudah mewakili keseluruhan, seperti tadi kita punya contoh misalnya, air di danau. Air di danau itu kan air di permukaan, di tengah, sama di bawahnya, sendenemnya, itu tuh kan tidak homogen. Jadi ada heterogenitas sampelnya. Nah, lantas bagaimana kita mengambil supaya dia jadi homogen. Lalu bagaimana cara kita mengambil sampelnya. Berapa jumlah sampel yang cukup untuk mewakili keseluruhan yang kita uji. Lalu penanganan seperti apa, supaya dari tempat pengambilan sampel hingga tempat analisisnya itu tidak terjadi perubahan. Lalu kita memprosesnya seperti apa, lalu penentuan, balik dasar penentuan kadar air sampel segarnya itu perlu diuji. Yang pertama kita punya homogenitas sampel. Nah, ukuran dan berat itu berpengaruh terhadap homogenitas bahan. Jadi sebelum mengambil sampel, jadi harus dicampur dulu secara merata. Misalnya ketika kalian mau ngambil beras, untuk sampling satu karung beras. Karung beras bagian atas, bagian tengah, sama bagian bawah kan betul beda. Mungkin bisa dimasukkan dulu kepada wadah yang besar, tempat mengaduk. Diaduk terlebih dahulu hingga rata, baru bisa diambil sampel yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Nah, dicampur merata atau pengambilan dilakukan secara acak dari beberapa bagian. Ada bagian atas, tengah, atau bawah gitu ya. Jadi diacak mengambilnya, kalau tidak diaduk. Nah, jadi kalau misalnya pada tanaman, kualitas pada tiap tanaman juga kualitasnya berbeda-beda. Lalu cara pengambilan sampel. Nah, sampel dari bahan itu dapat diambil secara non-selektif atau selektif. Jadi, bisa non-selektif itu dengan pengambilan secara acak. Jadi, random dia. Jadi, tanpa memperhatikan atau memisahkan bagian dari bahan tersebut. Nah, misalnya kita mau ambil sampel dari rumput. Jadi, sampelnya diambil dari keseluruh bagian rumput. Jadi, mau batang, daun, lalu dipotong-potong, dihancurkan, sampai homogen, baru di uji seperti itu. Itu disebut dengan non-selektif. Nah, kalau selektif, kita pilih misalnya khusus daunnya saja, atau batangnya saja, seperti itu ya, atau bagian akarnya saja, yaitu selektif. Lalu, kita punya jumlah sampel. Nah, jumlah sampel yang diambil itu kan akan berpengaruhi terhadap representatif sampel yang diambil. Mohon maaf di cek semua ya, mikrofonnya ya, secara pribadi ya, soalnya saya tidak ngecek satu-satu ya. Nah, jumlah sampel yang diambil itu tergantung dari kebutuhan untuk evaluasi dan jumlah bahan yang diambil sampelnya. Jadi, misalnya sebagai pedoman, sampel yang diambil misalnya 10% dari jumlah bahan. Selanjutnya, penanganan sampel. Jadi, sampel itu harus disimpan supaya tidak rusak, baik itu dari penguapan air atau kerusakan mikrobiologis. Jadi, karena kan kita tahu mikroba itu ada nutrisi sedikit, langsung tumbuh di situ. Ketika mikroba tumbuh di suatu sampel kita, apa yang dikerjakannya? Dia pasti merombak sampel tersebut. Yang tadinya mungkin patinya tinggi, karena ditumbuhi sama mikroorganisme, sehingga malah jadi gulanya yang tinggi. Karena patinya tadi sudah dirombak. Nah, tentu itu tidak menyatakan hasil yang sesungguhnya dari sampel yang sudah kita ambil. Atau kita mau ngambil sampel sayuran segar. Di proses perjalanan terjadi penguapan air pada sampel tersebut, sehingga ketika sudah sampai, itu sudah layu. Ketika layu, terjadi penurunan kadar air, dan kita tidak tahu lagi kadar air sampel kita itu berapa yang sesungguhnya. Karena sudah menguap ketika di jalan. Sampel yang mempunyai kadar air rendah, misalnya di bawah 15%, rusaknya itu kemungkinannya kecil. Karena kan kemarin kita sudah belajar ya, mikroorganisme itu kalau kadar airnya rendah, itu susah tumbuh. Nah, jadi kerusakan oleh mikroorganisme juga rendah. Nah, sampel demikian juga dapat langsung dimasukkan ke kantong plastik dan dibawa ke laboratorium. Jadi, tanpa perlu penanganan-penanganan khusus gitu ya. Nah, sampel dengan kadar air tinggi, seperti silase. Silase itu olahan hasil samping produksi gula, misalnya. Nah, jadi itu kan nutrisinya tinggi. Jadi, kemungkinan airnya juga tinggi. Jadi, penguapannya itu sangat besar ketika di jalan. Jadi, harus kita kontrol penguapan yang di jalan supaya ketika disampai di laboratorium, itu benar-benar seperti di tempatnya. Ya, sampel kita tadi itu. Jadi, harus dimasukkan ke plastik yang kedap, misalnya ya. Harus dimasukkan ke, apa namanya, cooling bag mungkin, atau apa namanya, ice box, kayak gitu sampel kita ya. Nah, baru supaya lebih aman ketika sampai di lab. Nah, jika tidak dianalisis segera langsung, biasanya sampel yang telah diambil itu ditimbang, dikeringkan, atau dijemur sampai beratnya konstan. Baru dibawa ke laboratorium. Jadi, sudah tahu kadar airnya di awal, baru masuk bawa ke laboratorium, supaya tadi kita turunkan kadar airnya sehingga di jalan dia tidak rusak. Seperti itu ya. Contohnya, misalnya kalian mau menganalisis, ada bu, tanaman khusus, dia cuma tumbuh itu di kampung saya. Nah, kalau kita dari kampung-kampung ke sini, misalnya membutuhkan waktu perjalanan satu minggu, misalnya, karena jauh banget, sudah lewat darat, lewat kapal lagi mungkin, atau jalannya jelek, atau apa gitu ya. Jadi, baiknya dikeringkan dulu sampel tersebut di sana, baru di lab, tinggal diuji. Baik itu mau pengujian sifat bioaktifnya, atau komponen yang lainnya. Selanjutnya, ada processing sample. Sample-nya tadi itu, kita tujuannya apa? Untuk tujuan evaluasi, terutama mikroskopis, kimia, dan biologis, jadi harus digiling dulu, sampai halus, misalnya. Lalu penentuan kadar air sampel segar. Nah, sampel dapat berasal dari tumbuhan, atau rumput-rumputan, biji-bijian, buah-buahan, jadi maupun untuk pangan atau pakan. Nah, sebelum dikeringkan, jadi di bahan segar tadi dipotong-potong, supaya untuk mempercepat proses pengeringan. Lalu diukur kadar airnya. Nah, untuk memperbaiki akurasi analisis, jadi sebaiknya senyawa-senyawa pengganggu yang terdapat pada sampel kita tadi, kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Ini untuk dihilangkan dulu gangguannya. Nah, jadi kita pisahkan tadi itu untuk tujuannya memisahkan komponen yang kita inginkan dari komponen-komponen lain yang mengganggu sampel kita tadi. Jadi, itu dilakukan supaya hasilnya benar-benar akurat, dan hasil yang diperoleh itu benar-benar seperti yang sesungguhnya. Nah, jadi dapat dipercaya. Nah, lain untuk memisahkan gangguan tadi, matrik tadi pada produk kita, sampel kita, prosedur pemisahan dapat dilakukan untuk keperluan isolasi atau pemurnian, atau juga untuk identifikasi, dan penentuan kuantitatif komponen yang ditentukan dalam suatu sampel. Contohnya beberapa masalah pemisahan. Misalnya kita mau pisahkan asam amino atau protein. Yang kedua, penguapan air laut untuk mendapatkan garamnya. Pemisahan isopuk-isopuk logam. Ada juga pemurnian suatu logam dari bahan tambah. Ada isolasi parfum, misalnya, dari bunga-bungaan. Ada isolasi zat warna, misalnya, dari tanaman. Bisa berupa antosianin, klorofil, misalnya, atau beta-karoten. Selanjutnya ada isolasi minyak dari tumbuh-tumbuhan. Teori pemisahan tadi. Jadi sampel kita harus kita pisahkan dari zat menunggunya. Atau kita murnikan tadi, atau diisolasi. Itu tadi tujuan pemisahan. Jadi pemisahan itu, jika suatu metode mempunyai selektivitas yang tinggi terhadap analit, maka kinerja dari analisis menjadi sederhana. Tapi sebaliknya, bila terdapat zat mengganggu tadi, maka selektivitas dari metode tadi itu susah untuk dicapai. Karena bisa jadi senyawa pengganggunya tadi ikut terukur. Atau mengganggu keakuratan pengukuran. Nah, bila tidak ada zat pengganggu, jadi hubungan antara sinyal sampel dan konsentrasi itu adalah seperti rumus pertama ini. Nah, di mana KA itu adalah sensitivitas. Sedangkan bila ada zat pengganggu, nah jadi diganggu dia sama si KA. Nah, jadi sampelnya tadi itu efek sensitivitasnya ditambahkan dengan pengganggu tadi, konsentrasi zat pengganggu. Jadi dengan adanya zat pengganggu, selektivitas metode ditentukan oleh perbedaan relatif, sensitivitas analit, dan zat pengganggu tadi. Nah, jadi sekalipun metode tadi sudah lebih selektif terhadap zat pengganggu, sampel bisa digunakan untuk menentukan konsentrasi analit jika sumbangan zat pengganggu terhadap sampel signifikan. Nah, bila KA satu pada persamaan tiga tadi ini disubstitusikan ke persamaan kedua tadi, maka setelah diserhanakan akan menjadi ini persamaan empat. Nah, oleh karena itu zat pengganggu tidak akan menjadi masalah sepanjang konsentrasi produk dan keefisien selektivitasnya secara signifikan lebih kecil dari konsentrasi analit. Nah, jadi bila zat pengganggu tidak dapat diabaikan, maka akurasi analis harus dimulai dengan pemisahan analit dan zat pengganggu. Ya, jadi kalau konsentrasi pengganggunya itu kecil, ya jadi bisa diabaikan. Tapi kalau tinggi, jadi tidak bisa, jadi harus diwisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada efisiensi pemisahan. Tujuan akhir dari analisis pemisahan itu adalah untuk mengeluarkan sampel. Salah satu analit atau pengganggu dari matrik sampel. Nah, efisiensinya tadi itu dipengaruhi oleh gangguan untuk mendapatkan semua analit dan gangguan untuk menghilangkan semua pengganggu. Nah, bila perolehan kembali atau recovery analit diberi notasi R.A., berikut adalah persamaan selanjutnya. Nah, CA di mana adalah? CA adalah konsentrasi analit setelah pemisahan, ya. Jadi kalau CA 0, itu konsentrasi analit awal yang diganggu sama senyawa pengganggu tadi. Nah, nilai recovery 1 itu berarti tidak ada analit yang hilang pada waktu pemisahan, ya. Kalau nilainya 1, ya. Nah, ini ada recovery pengganggu, ya. Itu kita nyatakan sebagai RI, ya. Di mana adalah konsentrasi interference, ya, pengganggu, dibanding dengan konsentrasi pengganggu awal, ya. Itu persamaan 7. Nah, di mana konsentrasi interference atau pengganggu, itu adalah konsentrasi pengganggu setelah pemisahan, ya. Dan CA 0 adalah konsentrasi pengganggu awal, ya. Jadi, keefektifan pemisahan tadi itu, ya, disebut dengan faktor pemisahan, ya, atau SIA, ya. Nah, pemisahan analit, ya, nah, adalah perubahan perbandingan pengganggu dan analit yang disebabkan pemisahan. Nah, ini jadi nilainya bisa ditentukan, ya, bagaimana keefektifan pemisahan kita tadi, ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat tadi di persamaan awal, ya, persamaan 1 sampai 6, ya, bahwa apabila senyawa pengganggu tadi bisa diabaikan, tidak perlu dilakukan pemisahan. Tapi kalau ternyata dia tinggi, perlu dilakukan pemisahan yang keefektifannya bisa kita uji dengan persamaan 8 ini. Oke? Nah, dalam pemisahan sempurna, ya, jadi nilai RA-nya itu sama dengan 1, RI-nya itu sama dengan 0, ya. Nah, pada umumnya faktor pemisahan itu kira-kira sampai 7 untuk analisis kuantitatif, ya, analit perunutan dalam adanya makro, ya, pengganggunya makro, gitu, dan 10 sampai 3 untuk analit dan pengganggunya yang sebanding. Recovery dan faktor pemisahan merupakan cara yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pemisahan. Ya. Saya cek dulu, ya. Dulu, ya. Tapi absennya 10 lagi, Kak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Malu powerpointnya tetutu.